Intro Kembali lagi di Family 100 Indonesia Kembali kita akan bermain dengan kedua tim Dua-duanya sudah siap Semua poinnya kita kalikan dua Ini dia double point Langsung saja nih teman-teman Ini ada yang spesial ya Kalau bisa menebak survei nomor 4 Terus ada bunyi ini Intro Ini ada extra cash Langsung dikalikan dua Dapet 2 juta rupiah Langsung saja kita panggil pemain berikutnya Ayo maju Oke Ilham dan juga Ican Ini dua-duanya kayaknya foto model ya Betul ya Majalah mas Majalah apa? Majalah nasi uduk Yang satu terubus Yang satu nasi uduk Masuk aja teman-teman Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Kami telah men-survey 100 orang Ada 5 jawaban teratas di layar Dengarkan bagaimana gaya patung yang terdapat di Jakarta Jalan duluan Jalan duluan Menunjuk 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 Oke kita lihat sama-sama patung apa itu? Pancoran Pancoran Langsung kita lihat sama-sama patung dengan cara menunjuk patung dirgantara Survei membuktikan Nomor 3 Tisan Bagaimana gaya patung yang terdapat di Jakarta? Gini Tuh Apa itu? HI Apa itu? Patung selamat datang Bener banget Kita lihat sama-sama Survei membuktikan 2 juta 2 juta 2 juta Luar biasa Buat beli sawmai Buat beli sawmai Langsung dapat ekstra cash 2 juta rupiah Kali tawir Tawir lu Tadi yang dapet 1 juta siapa? Saya Yang dapet 2 juta siapa? Saya lagi Luar biasa Saya lagi ingin datang kemana Tapi Silahkan posisinya lebih baik Mau main atau lempar? Main lah Main lah anak Jakarta Silahkan kembali Main lah Ini suka banget lah Ini semuanya ada di Jakarta Kalian anak Jakarta Mbak Sid Bagaimana gaya patung yang terdapat di Jakarta? Mana? Mana? Patung panahan di Senayan ya Biasanya janjian pada disitu ya Nongkrong Di mana? Patung panahan Kita lihat sama-sama Gayanya memanah Survei membuktikan Masuk akal Tapi gak ada di survei kami Mungkin ada di nomor 6 Masanya ini cuma sampai 5 Tapi masuk akal Ji Pikirin lagi kan banyak Ini patung-patung ya Di Jakarta Bagaimana gaya patung Yang terdapat di Jakarta Berdiri Patung proklamasi Ya kan? Iya Kita lihat Itu kan berdiri tegak Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Kalau gak percaya Kita lihat nih fotonya nih Berdiri Ya Simpel Berdiri tegak Ada Bung Karno dan Bung Hatta Para pendiri bangsa ya Inggar Pikirkan baik-baik Bagaimana gaya patung Yang terdapat di Jakarta? Hormat Hormat Khasnya adalah Hormat Kita lihat sama-sama Hormat Survei membuktikan Hormat Oke Satu lagi sih Ini memang Kayak tadi Satu lagi itu Paling tricky Jawabannya Kalau bisa sapu bersih Bagaimana gaya patung Yang terdapat di Jakarta? Gandengan Gandengan Itu patung? Tugu Tani Tugu Tani Kita lihat sama-sama Bergandengan tangan Kapel Survei membuktikan Dua kali salah Aremania silahkan diskusi Untuk merebut poin Ini satu lagi sih Harusnya salah satu Yang cukup terkenal Tugu Tani sangat terkenal Tapi gak ada di survei kami Basit Pikirkan baik-baik Tinggal satu lagi Sapu bersih Sapu bersih atau berkemungkinan Direbut oleh mereka Kapten Bagaimana gaya patung Yang terdapat di Jakarta? Yang duduk Hmm? Duduk Duduk? Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Tiga kali salah Memang ini bukan masalah lagi Orang Jakarta atau apa Tapi kan memang ini pengetahuan umum Ya semua patung-patung ini Pasti dikenal di seluruh Indonesia Ican Bagaimana gaya patung yang terdapat di Jakarta? Patung Senayan? Obor? Jadi gayanya adalah? Memegang obor Memegang obor Ulfa Bagaimana gaya patung yang terdapat di Jakarta? Sama Memegang obor Memegang obor Yakin itu obor? Ya Siapa tahu opak? Kalau itu patung keluarga Cemara Yang memegang opak Bagaimana gaya patung yang terdapat di Jakarta? Memegang obor Memegang obor Itu di Senayan ya Pas Perempatan ya Karena banyak banget Itu namanya patung pemuda membangun Makanya dideskripsikan sebagai Anak muda Memegang obor Itu memang pembangunan Indonesia Ya Pikirkan baik-baik untuk merebut poin Kalau punya jawaban sendiri sebagai kapten silahkan Bagaimana gaya patung yang terdapat di Jakarta? Memegang obor Memegang obor Kita lihat sama-sama ya Memegang obor Kita lihat sama-sama Kalau ada memegang obor Berarti poin direbut dari Jackmania Survei membuktikan Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang-Orang Teman-teman, Jackmania poinnya 225, Aremania poinnya 234, tipis sekali. Dan ini kita akan masuk ke games penentuan, menentukan siapa yang akan bermain bersama saya untuk 200 juta rupiah. Semua poinnya kita kalikan 3, ini dia triple point. Karena ini babak penentuan kaptennya, ayo maju. Baik, 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 baik. Oke, Basit dan Endra, dengarkan baik-baik ini penentuan. Pikirkan baik-baik jawabannya dan strategi kalian ya. Kami telah mensurvey 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, Olahraga apa yang atletnya melompat dengan tinggi? Basit? Bulu tangkis. Bulu tangkis? Kita lihat sama-sama bulu tangkis, survei membuktikan. Mungkin lompat, tapi mungkin tidak setinggi itu mungkin di bayangan yang kami survei. Endra, olahraga apa yang atletnya melompat dengan tinggi? Lompat indah. Lompat indah. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Main, main, main. Main, Basit silahkan kembali kita bermain dengan kalian lain. Oke, sempatan kalian untuk menang. Kalau bisa sapu bersih, kalau sapu bersih berarti otomatis kalian maju ke babak berikutnya. Dwi ke, olahraga apa yang atletnya melompat dengan tinggi? Folly. Folly. Kita lihat sama-sama Folly. Survei membuktikan. Folly itu tinggi dan jauh. Karena semua permainannya emang melompat. Ngeblok. Surf, ya kan? Ulva. Ulva. Olahraga apa yang atletnya melompat dengan tinggi? Basket. Basket. Kita lihat sama-sama basket. Survei membuktikan. Tinggal satu lagi. Sapu bersih. Untuk maju ke bonus round. Olahraga apa yang atletnya melompat dengan tinggi? Lompat galah. Lompat galah. Kalau ada berarti sapu bersih. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada, 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 ada. Betul sekali, sapu bersih. Selamat untuk Aremania. Dan langsung kita akan melihat poin akhir masing-masing tim. Jake Mania, poinnya adalah? 225. Aremania poinnya adalah? 504. Langsung tak bersih. Siapkan dua orang untuk bermain bersama saya di bonus round. Sekarang saya ke Jake Mania. Masih, terima kasih banyak sudah di sini. Haji, terima kasih banyak. Inger, terima kasih banyak. Ham, thank you, Ham. Sudah datang ke sini, terima kasih banyak teman-teman ya. Sayang sekali kalian harus pulang. Tadi di akhir mungkin punya kesempatan untuk menjawab lebih dulu. Tapi inilah permainan ya. Sayang sekali. Tapi kalian berhak membawa pulang hadiah sebesar 2.250.000 rupiah. Terima kasih teman-teman yang sudah datang ke sini. Dan sekarang saatnya lihat ke sana. Menyapa teman-teman Jake Mania, sahabat, keluarga, dan seluruh supporter di Indonesia. Saatnya bilang? Bye. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aremania, Endra, siapa dua orang yang akan main bersama saya? Endra, Ichan. Ichan dan saya. Ichan dan Endra akan bermain mencoba membawa pulang 200 juta rupiah. Apakah Aremania bisa membawa pulang hadiahnya hari ini? Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.